Ini harus mampu digabungkan dari segala aspek tersebut, gitu. Kalau cemburu, ini logikanya harus dipakai, gitu. Jadi, jangan asal cemburu. Terus, misalnya ada perasaan tersinggung, tersakiti, atau cinta, atau misalnya merasa teraniaya, misalnya. Bahkan ada seperti perasaan posesif, ya. Posesif ini kadang-kadang memang sangat mengganggu sekali, ya. Jadi, biasanya, pernikahan-pernikahan yang... Mungkin saja ada perasaan cemburu di situ ketika pasangan kita bersama orang lain, ataupun urusan pekerjaan, urusan apa. Nah, jadi ini harus mampu digabungkan dari segala aspek tersebut, gitu. Kalau cemburu, ini logikanya harus dipakai, gitu. Jadi, jangan asal cemburu. Terus, misalnya ada perasaan tersinggung, tersakiti, atau cinta, atau misalnya merasa teraniaya, misalnya. Bahkan ada seperti perasaan posesif, ya. Posesif ini kadang-kadang memang sangat mengganggu sekali, ya. Jadi, biasanya, pernikahan-pernikahan yang baru-baru ini muncul. Itu namanya posesif, kan ada lagunya, tuh. Gimana lagunya, Cik? Lagunya, tuh. Kalau ku mati, kau juga mati. Maksa banget. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Jadi, kurang lebih itu ya lagunya, ya. Jadi. Maksa, gitu ya. Kalau kau mati, ku gak mau mati. Ada yang kadang-kadang memang seperti itu. Terlalu posesif. Sehingga itu mengganggu yang namanya relationship dan kesehatan spirit itu sendiri di dalam perjalanan bahtera rumah tangga, gitu. Itu yang saya rasa juga, di sini perannya adalah kemandirian masing-masing individu, ya, Cik, ya. Karena membangun mentaliti, membangun kesiapan dari masing-masing orang yang ada di dalamnya. Karena kalau istrinya mandiri, suaminya mandiri, jadinya bisa saling ketergantungan. Kalau hanya salah satu, jadinya bergantungan. Iya, jadinya malah ketergantungan. Bukan kesaling tergantungan jadinya. Jadi makanya, sebelum pernikahan, keduanya itu harus sama-sama mandiri. Mandiri cara berpikir, mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam membangun kecerdasan emosional, sehingga di dalam pernikahan itu menjadi saling ketergantungan. Bukan ketergantungan. Nah, itu kan tadi secara spirit, secara logika, secara hati, dan secara fisik. Nah, secara fisik ini memang penting. Sebuah hubungan rumah tangga, sebuah hubungan jodoh, itu diperlukan yang namanya hasrat, nafsu. Jadi, cinta itu, cinta secara spirit, yaitu ulas asih, dan cinta yang unconditional love, dan ditambah dengan cinta secara fisik, dorongan fisik. Jadi, berhubungan intim sampai menghasilkan anak itu, ada cinta nafsu di situ. Nah, jadi yang namanya hubungan rumah tangga, harus ada yang namanya keduanya itu. Tidak bisa satu-satu saja. Karena, cinta fisik itu adalah cinta yang instan. Tidak sustainable. Kadang-kadang berubah ketika pasangan kita itu mengeriput, misalnya. Kan bisa terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa? Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Menjaga kesehatan tubuh kita, tetap fit, bahkan bisa awet muda. Jadi, itu memang diusahakan. Batara Siwa menurunkan ajaran yoga di 7.000 tahun silam, itu adalah untuk membangun pola hidup kita menjadi sehat, seimbang, panjang umur. Dan awet muda. Karena sel-sel di dalam tubuh kita setiap waktu, setiap hari itu, bahkan setiap menit, ribuan sel itu mati. Kalau itu tidak didinamis dalam tubuh kita, cara berpikir kita, dan terlalu banyak amarah, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak emosi, itu sel-sel itu tidak cepat memperbaharui diri. Jadi, itulah sebabnya dengan membangun secara fisik, secara emosional, dan secara mental, dan sekaligus spirit itu akan terus menyala. Makanya ada orang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat juga. Jadi, dengan empat aspek inilah, kita harus mampu membangun yang namanya perjalanan. Membangun yang namanya rumah tangga. Nah, jadi, dari empat aspek ini juga, akan membangun kesejahteraan hidup. Nah, jadi secara fisik, kita akan mampu bekerja keras, tetap produktif, karena sehat. Secara emosional, kecerdasan emosional kita itu selalu ikhlas menjalani kehidupan bersama pasangan. Secara berpikir, selalu cerdas di dalam, mengambil keputusan, dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Karena tidak akan selalu lurus-lurus saja. Pasti bisa saja terjadi percekcokan, ketidakcocokan, dan juga perselisihan, perbedaan pendapat, miskomunikasi, misunderstanding, misperception, bersama karena anak, karena mertua, karena orang tua, karena tetangga, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemerintah memangnya kecerdasan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan juga secara spirit, ya harus meditasi. Harus heningkan diri kita. Harus selalu menggali ke dalam diri kita sendiri, sehingga mampu merenungkan dan merefleksikan ke dalam diri salah saya di dalam perjalanan ini apa. Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi persoalan yang seperti ini. Sehingga tidak seujon, tidak gegabah menuduh pasangan kita bahwa tidak mau berubah lah, tidak berubah lah, atau sudah berubah lah, sudah berubah makin tua lah, ataupun tidak mau berubah wataknya lah, terus ya tidak mengerti atau sudah tidak sayang, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik merefleksikan ke dalam diri. Nah jadi, banyak sekali permasalahan rumah tangga terjadi karena tidak ada persiapan yang matang. Mungkin yang mempersiapkan, ya, mungkin yang mempersiapkan hidup rumah tangga di dunia ini paling 10% aja. Sisanya itu semua eksidental, dan kecelakaan, dan sudah seperti ini. Bukan berarti terlalu memilih ya, bukan. Nah jadi begitu menginjak pada spirit, artinya ya menuntaskan semua karma kehidupan itu sampai selesai. Makanya di dalam ajaran agama ataupun di spiritual itu sebetulnya perceraian itu tidak ada. Perceraian itu tidak ada, karena kalaupun Tuhan memisahkan, Tuhan itu tidak pernah memisahkan. Karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab hidup untuk menjalankan karma itu. Apapun situasinya, di dalam satu perahu itu kalau misalnya pisah kan nggak bisa, nggak bisa kapal itu dipecah jadi dua, itu kan nggak bisa. Kecuali memang dari awal sudah membawa kapal masing-masing. Nah itu gaya bule kan, dia membawa kapalnya masing-masing, terus menikah, menikahnya, yang namanya menikah kan secara administrasi. Tapi secara spirit mereka sebetulnya sudah banyak yang tidak menikah secara administrasi, tapi dia menikah secara spirit. Berarti nggak boleh apa-apa dikit, nggak cerai gitu sih ya. Nah itu posesif namanya ya. Pokoknya kalau gini kita cerai gitu. Makanya disini ada interaksi yang selalu terjalin dari kemandirian satu dengan kemandirian lainnya. Gitu ya cik ya? Untuk bisa membangun keluarga yang utuh. Karena ketika kita berbicara tentang hubungan suami istri, hubungan keluarga, itu ruang tutupannya akan sangat banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi yang sangat penting juga sekarang itu ujung-ujungnya ya parenting. Punya anak, bisa ngurus akhirnya. Jadi kasihan. Makanya di awal sebelum menikah ada term and condition yang harus dipelajari. Ada tools, alat-alat yang harus dimiliki dulu sebelum menikah. Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi juga. Begitu menikah, akhirnya mulai sebagian besar setelah menikah malah punya hutang. karena ingin menunjukkan kepada halayak banyak gaya pre-weddingnya, resepsi pernikahannya dengan alasan menikah sekali. Ya kan? Nah, jadi ini harus disesuaikan. Dan direncanakan bahkan. Kalau misalnya direncanakan terus direncanakan bukan berarti selalu hanyalah urusan finansial dan kesiapan mental. Bukan. Kesiapan mental dipersiapkan dalam artian segala guncangannya itu dengan pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam pernikahan. Bukan mempersiapkan dia menunggu secara finansial. Mempersiapkan secara finansial bukan berarti menunggu punya uang sekian baru saya menikah. Bukan. Finansial itu dalam artian ya kalau memang punya 5 juta yaudah pakai itu aja untuk menikah. Jadi kalau pun punya hutang ya 1-2 juta punya hutang kan gak masalah jadi membangun yang namanya finansial disitu bersama-sama. Tapi kalau misalnya tidak memiliki kemampuan secara finansial sampai menghabiskan ratusan juta pernikahan itu kan bisa seumur hidup di diurus itu jadinya. Kan jadinya gak bisa menikmati yang namanya kebahagiaan pernikahan karena urusan masalah finansial itu sendiri. Belum lagi akhirnya punya anak. Jadi baru hamil itu prosesnya itu udah tidak mudah loh. Terus akhirnya lahir anak lahir makin besar nah jadi seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah tanggung jawab kepada anak itu sampai akhirnya menikah loh. Karena gak bisa kita menciptakan saja membuat saja dan kemudian mengabaikan itu gak bisa. Makanya ada istilah Om Tuhan adalah guru Guru Brahma Guru Wisnu Guru Deo Mahiswara Nah itu tiga itu sudah trimurti mencipta memelihara dan melebur dan itu ada di dalam diri kita Beliau menggurui kita ketika kita itu membuat merencanakan mengkonsep mengstrategi dan juga apalagi mencipta kan harus dipelihara diikuti dengan pemeliharaan Dewa Wisnu Dewa Wisnu memberikan dan mendidik kita untuk selalu untuk selalu memelihara hidup kita memelihara diri memelihara pernikahan memelihara anak memelihara properti dan memelihara segala sesuatu yang sudah kita buat ciptakan atau hasilkan yang ketiga Dewa Mahiswara kalau misalnya sudah tidak diperlukan harus dilebur diresycle atau diperbaiki misalnya jadi ini hubungannya dengan sifat-sifatnya yang gak cocok dikasih tahu seharusnya kayak gini gitu ya ya diperbarui jadi bukan berarti pasangannya diperbarui tapi sifat-sifat kita yang harus di yang harus diresycle entah perasaan perasaan yang tidak penting bahkan cara berpikir kita makanya diperbarui dengan pendidikan-pendidikan pengetahuan-pengetahuan keterampilan-keterampilan yang baru karena zaman semakin berubah otomatis membutuhkan yang namanya teknik dan keterampilan yang berbeda dari setiap waktu ke waktu dari sekian banyaknya keterhubungan dari sisi kehidupan dengan yang awalnya hanya dari memilih seseorang gitu cik ya tapi sayangnya kita tidak ada sekolah memilih jodoh tidak ada sekolah untuk berumah tangga tidak ada sekolah untuk mendidik anak itu akhirnya membuat kami di pesraman merasa perlu untuk membagikan itu yang berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang seharusnya kita terapkan sehari-harinya sambil berlatih dan maka dari itu kami di pesraman Bali Alien Spirit akan segera melaunching workshop kami yang baru yaitu mengenai pre-wedding gitu jadi konsepnya menuju tahapan gerehasta ya jadi ini konsepnya adalah pre-wedding apa yang harus disiapkan sebelum pernikahan yang akhirnya menuju ke gerehasta asrama mungkin Cik bisa jelaskan sedikit bagaimana konsep dari workshop kita ini Cik konsepnya yang namanya kita hidup memiliki yang namanya empat tahapan perjalanan hidup disebut dengan catur asrama pertama yaitu adalah Brahmacari Brahmacari menurut saya sendiri itu tidak boleh selesai sampai mati sekalipun harus terus belajar tapi memang ada waktu-waktu tertentu yang memang menampaki tangga yang berikutnya yaitu adalah Grehasta jadi di dalam workshop ini di dalam pelatihan ini memberikan yang namanya keterampilan pengetahuan dus dan dunotnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam sebuah pernikahan bagaimana merencanakannya bagaimana memetakan hidup bagaimana mengenal diri yang sesungguhnya kekurangan dan kelebihan kita kita jujur dengan diri kita sendiri kita mampu memetakan pasangan kita untuk selalu bisa menerima kelebihan dan kekurangannya dan kemudian di saat sudah menikah bagaimana mampu menerima segala kemungkinan yang akan terjadi karena menyatukan dua persepsi yang berbeda dua energi yang berbeda segalipun memang punya karma yang sebelumnya ya kalau karmanya baik kalau karmanya tidak baik saling saling dendam misalnya disana yang harus diselesaikan jadi ini memerlukan yang namanya penuntun memerlukan yang namanya tuntunan memerlukan yang namanya keterampilan terutama problem solving atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi baik kecil maupun masalah yang besar kita tidak akan pernah bisa lari dari masalah dan kita harus selesaikan itu masalah apalagi nanti urusannya dengan rumah tangga dengan mertua urusannya dengan orang tua urusannya dengan tetangga komunitas banjar desa adat terus kemudian pemerintahan ini bagaimana cara untuk memanage semuanya itu sehingga menjadi pernikahan yang betul-betul menghasilkan pernikahan yang luhur jadi kurang lebih seperti itu konsepnya adalah untuk mempelajari lebih dalam membangun skill atau membangun keterampilan yang lebih dalam bagaimana persiapan dari pre pre wedding jadi persiapan langkah-langkah step-step yang harus dilakukan sebelum pernikahan jadi ini dikhususkan untuk para pemuda untuk para pemuda yang sedang berada pada step ini yang sudah mau one step closer untuk mengarungi bahara rumah tangga jadi seperti itu untuk informasi yang lebih lanjut dari workshop pre wedding ini bisa dicek langsung di website pasraman www.balialingspirit.org jadi adanya workshop dari pre wedding ini adalah dedikasi dari pasraman balialingspirit untuk berbagi kepada masyarakat kepada pemirsa semua secara lebih jelas lagi bagaimana caranya untuk membangun skill dalam mengarungi batera rumah tangga karena hubungannya adalah bukan tentang diri kita bukan juga hanya tentang pasangan kita tapi bagaimana kita berkolaborasi membentuk sebuah tim tim yang solid yang akhirnya bisa membangun hubungan baik secara sosial membangun finansial terus menjaga anak dan lain-lain sebagainya ada banyak hal di sana jadi workshop ini secara khusus diperuntukkan untuk saudara-saudara semua yang mungkin masih sedang membangun rumah tangganya akan jadi seperti apa lukisannya arahnya mau kemana dan juga untuk pasangan-pasangan muda yang baru pacaran tapi mau meninjak ke step yang selanjutnya dan juga untuk siapa saja yang ingin lebih mendalami lagi dirinya secara personal kemudian bagaimana untuk membangun tim yang solid dalam keluarga gitu ya kurang lebih untuk informasi lanjutnya kapan launching dan lain sebagainya bisa langsung di cek di website kami di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati